6 bulan tak kunjung turun hujan, sejumlah wilayah di Purpalinga dilanda krisis air bersih dan juga kebakaran hutan. Berharap hujan segera turun, ribuan warga Purpalinga berikhtiar menggelar sholat istisko. 6 bulan tak kunjung turun hujan, mengakibatkan wilayah Kabupaten Purpalinga dilanda kekeringan. Sebagai bentuk ikhtiar, ribuan warga Purpalinga menggelar sholat istisko. Sholat istisko digelar di alun-alun Purpalinga, diikuti para aparatur sipil negara, TNI, Polri, pelajar, dan elemen masyarakat. Ribuan warga berharap dengan menggelar sholat istisko, hujan segera turun, sehingga bisa mengurangi dampak kemarau panjang. Dan di beberapa wilayah, desa-desa, utamanya ini banyak masyarakat Purpalinga yang krisis air bersih. Sangat kekurangan air bersih, sehingga harus di-tropi dan lain sebagainya. Di satu sisi juga lahan-lahan pertanian, banyak yang mengalami kekeringan bahkan di-tropi dan terakhir kemarin di lerek Gunung Selamat, juga karena becana kemarau, ada sedikit kebakaran hutan yang Alhamdulillah sudah bisa kerasi. Oleh karenanya, ini merupakan bagian dari ikhtiar kita lagi. Kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar duni Purpalinga ini segera diturunkan di hujan. Seperti diketahui, hingga kini kemarau panjang masih berlangsung dan ada puluhan desa di 15 kecamatan di Purpalinga yang mengalami krisis air bersih. Dari Purpalinga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.